musik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama ta'am mafdu yang belum punya motor semoga diberikan kemudian untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah pada video kali ini adalah setting speedometer pada vario 125 tahun 2022 nah teman teman perlu diketahui ketika motor baru datang teman teman sebaiknya dan harus ya kalau menurut saya itu semuanya di setting karena ini saya ambil contoh ini yang mau dikirim ini posisi speedometer nya ini belum di setting ini saya terangkan pelan pelan semua indikator yang ada di speedometer vario 125 nah vario 1 speedometer vario 125 ini hampir sama persis dengan vario 150 speedometer nya langsung saja ya guys biar cepat yang pertama teman teman perlu diketahui yang pertama utama biasanya jam nah disini jam ini kan jam 1 43 ya jam 1 lebih 43 nah ini salah ya guys ya ini mau dikirim tapi jamnya salah cara settingnya ini yang pertama disini ada tombol select dan yang ini adalah tombol set ini yang pertama teman teman kita pejet ya pejet pejet yang select ini pilih 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 ini kita pejet pejet dulu terserah bebas ya ini ada volume baterai ini adalah volume baterai kita pejet dulu nanti kita setting jamnya ada total kilometer trip A trip B dan average nah disini ya nah cara setting jam langsung kita tekan bareng bareng yang sekitar 3 detik atau 4 detik ini bareng ya tekan tombol yang lama nah ini akan kedip-kedip nah kedip-kedip kita tekan select kita tekan select nah ini akan jamnya ini ini akan kedip-kedip kita setting disini jam 2 ya jam 2 lebih 30 ini kan 44 kita setting lagi kita pejet lagi yang ini select ya nah set set nah set pelan-pelan nah udah kan jam 2 sudah kita ganti 30 ganti 30 ini 30 pejet ini select ini jangan sampai 30 karena ini 2 jam 2 lebih 30 sampai 30 biar cepat 30 ini soalnya mau dikirim jadi di setting dulu sampai 30 28 29 30 nah kalau sudah ini select ya pcs set set nah ini sudah benar jam 2 lebih 30 yang kedua itu oil change nah oil change ini mau disetel ini kan oil change itu fungsinya ganti oli mesin ini sudah disetel 1000 km kalau mau kalau oli pertama baru kalau Honda beli motor baru ini 1000 km ya setelnya karena gratis olinya itu batasnya kurang dari 1000 km atau 2 bulan kita oli change kita ganti pejet set nah pejet set nah ini kan akan bergedip-gedip pojot set ini ya ini mau 2000 km bebas 1500 bebas sampai dengan ini pejet yang ini select sampai dengan berapa disini 6000 sampai dengan 6000 nah kita 1000 lagi aja nah langsung pejet set set betul nah sekarang trip A trip A ini ke 0,1 kita nolkan semua ini pejet yang lama yang set nah ini sudah 0 kita ganti lagi nah trip B kita nolkan lagi tadi select ya ganti trip B kita yang lama set nah ini sampai 0 lagi di setting ya ini fungsinya ini total jarak km dari kota 1 ke kota 2 itu trip A trip B dari kota total kota 1 kota 2 totalnya semuanya itu sudah 0 nah average average itu adalah total km dari jarak A ke B itu totalnya berapa km per liter disini ada kalau mau di kosongan lagi tinggal di pejet ini yang lama ya guys ya oke kita lanjut nah disini indikator bahan bakar disini kecepatan ya guys ya nah selanjutnya kita yang di atas disini sudah semua ya guys ya ini kilometernya sudah semua di setting lalu kita disini biar teman-teman tahu fungsinya yang pertama yang ini adalah tombol jarak jauh jarak pendek nah ini tombol jarak jauh pendek ini nanti semuanya di rating nah ini rating ini sebelah sini rating terus disini kita tidak kelihatan matikan dulu kita cahayakan dulu ya guys nah selanjutnya nah disini engine engine itu kalau kuning itu tandanya ada komponen-komponen yang rusak atau belum siap tadi kan kuning karena belum siap untuk dinyalakan kuning dulu jadi nunggu ini mati engine-nya baru starter itu fungsinya engine disini yang kedua disini adalah ada suhu nah disini disuhu ini kalau panas ini menyala jadi maka fungsinya air radiator itu untuk pendingin mesin dan disini ada volume baterai nah baterai ini normal itu 12,4 atau 12,5 volt itu disini kak baterai ini baterai fungsinya 12,4 volt ini kalau normalnya ini kalau dijalankan baterainya maka akan ngisi kita coba jalankan ya guys ya kita coba jalankan nah kita jalankan nah maka akan tambah volume baterainya disini 4 kita gas volume baterai akan nambah terus ini normalnya tadi 12,5 volt jadi disini ada rating jarak jauh jarak pendek terus engine ada volume baterai nah disini adalah tombol addling stop sistem saya ambil contoh ini nih kalau menurut saya sini dimatikan aja ya guys nah ini nyala ini berarti speedometer speedometer addling stop aktif ya guys nanti 3 detik motor ini akan mati dan digas langsung jalan digas ini bentar lagi motor mati kalau mesinnya sudah panas sekitar 3 menitan kalau sudah dipakai maka mesin itu akan mati dan digas jalan nah yang terakhir ini yang terakhir ini fungsinya sudah semua ini yang terakhir yaitu disini ini adalah indikator bahwa remote alarm aktif nah saya ambil contoh ya nah disini untuk vario 125 tipe CBS ISS ini ada remote nya berbeda dengan tipe CBS ini remote nya seperti ini remote alarm nah tadi kan disini ada indikator alarm itu fungsinya bahwa alarm itu aktif kita coba ini answer back itu fungsinya ketika motor posisinya dimana nah disini nah kalau yang di atas ini adalah alarm nah ini alarm nah ini akan gedip-gedip indikator alarm bahwa motor ini alarm nya aktif kita coba goncangkan ya guys ya nah maka akan bunyi kita matikan dimatikannya di bawah dimatikannya di bawah nah oke itu aja informasinya ya style speedometer dan alarm nya nah ini sudah disetel semua jadi sudah bisa langsung kirim namun biasanya jarang sekali ketika motor dateng motor belum disetel kebanyakan ya guys setel speedometer nya oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati